Oke, recording on. Selamat datang di Wernod. Kita lanjutkan untuk membahas soal project management. Selanjutnya untuk nomor 71 di sisi yang keempat ini. Kita langsung saja ya, bacakan. An enterprise is in the process of transitioning from traditional water pol to SAFE. Katanya SAFE itu salah satu fundamental dari Agile juga. There are five co-locate development team that compromise the Agile release train, katanya ART. But each team is located in a different country. The program management plan indicate the program increment atau VI. Okay, but each team is located in a different country. But the program management plan indicate that program increment or VI planning must occur every eight week, katanya. Jadi meskipun timnya berada di lokasi yang berbeda, Program management plan terindikasikan untuk PI-nya harus di-plan itu di-plan setiap eight weeks, berarti setiap delapan minggu, ya. Delapan minggu berarti dua bulan. What is the best strategy to conduct the program increment planning? Best strategy apa untuk melaksanakan program increment planning-nya? Apakah yang pertama, reserve large conference room to serve a war room and physically co-locate all of the team to remainder project? Ini proyeknya berada, proyek teamnya berada di negara yang berbeda, jadi bukan A. Develop fully decompose WBS during initial planning and then create activity list for assignment to each team member? Bukan. Apakah C. Schedule a daily 15-minute meeting for all the team member of the development team to participate in the program increment planning? Bukan juga. Atau arrange the four or five meeting rooms that will be connected with continuous live audio and video communication between the site. Jadi memang yang paling mendekati adalah si day ini, selain memang dia mengakomodir untuk live audio dan video communication di antara site yang berbeda tersebut, juga arrange empat meeting, lima meeting tersebut disatukan, gitu. Kalau yang lain rata-rata adalah bicara tentang collocate di satu tempat juga, ada juga untuk yang daily stand up juga, tapi bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya yang betul adalah arrange five meeting rooms that will be connected with continuous live audio and video communication between the site. Oke, next question. 72, a senior manager hands project manager that business case that will be used as an input to develop the project charter. Several sources serve as a trigger for creation of the business case. Which of the following would not be one of those triggers, katanya, apakah A, project manager expert judgment, apakah B, legal requirement, atau C, customer request, atau D, social need. Kalau senior manager itu untuk hands project manager business case, yang mana sebagai input project charter dan several beberapa sumber melayani untuk trigger kreasi dari business case. Jawaban yang paling possible, yang paling mendekati adalah untuk Sebagai mana senior manager hands project manager, berarti project managernya yang expert judgment, untuk penilaian secara expert judgment dari project manager. Oke, 72, project manager expert judgment. Selanjutnya, nomor 73. During a procurement audit, it is discovered that the vendor project team is spending an inordinate amount of time using a group review technique, which was not stipulated in the contract that causing a delay to the project. A corrective action has been taken to address the issue. What should the project manager document and relation learn register regarding the vendor? Apakah A, record initiative indicating that the vendor should not be considered the future project, atau recommending to include the vendor for future project, atau effectiveness of corrective action used to improve vendor performance, atau D, procurement information is not captured in the lesson done register. Kalau dilihat di sini, dia berada di area untuk selama during procurement audit, yang mana selama procurement audit itu ditemukan bahwa untuk vendor project teamnya menghabiskan inordinate amount of time-nya menggunakan group technique katanya yang tidak ada di kontrak, dan menyebabkan delay terhadap projectnya, dan corrective action telah diambil langkahnya untuk men-solve the problem. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, project manager dokumen, in the lesson done register regarding vendor, apakah record initiative indicating, tidak terlalu berhubungan, ini kalau future project ya, recommendation to include the vendor future project, juga tidak langsung ke future, ini dua A dan B ini, dua-duanya sama, atau D, procurement information is not captured in the lesson done register, ini bisa salah satunya, karena tidak terlalu berhubungan, karena tidak tercapture itu di lesson done register, atau C, effectiveness of corrective action used to improve vendor performance, dan jawabannya yang paling possible adalah si C, effectiveness dari corrective action yang digunakan untuk improve vendor performance. Selanjutnya si 74, 4, an agile team is developing custom manufacturing equipment per client, setelah tiga iterasi functional prototype itu ready, dan tetapi itu lag dari critical safety feature, as well as several enhancement that can be installed on site in future release, yang mana, yang mana certificate-nya tidak bisa di beberapanya, tidak bisa di enhance untuk di install di masa depan, ke depannya. To get early feedback from a client, untuk mendapatkan feedback dari client, the product owner request that the team deliver, bahwa team itu mendeliver minimum viable product as soon as possible. What should the project manager do to address the product owner request, apa project manager yang langkah yang dilakukan terhadap permintaan dari product owner tersebut? Apakah install safety feature and enhancement on the prototype and deliver it to the client? Apakah install the safety feature only on the prototype and deliver it to the client? Apakah deliver the prototype to the client in its current condition as it's already functional? Atau D, install the enhancement only on the prototype and deliver it to the client? Kita hasir ya. kalau dilihat dari sini jadi pertimbangan si PM untuk solve the problem ataupun mengakomodir dari permintaan si product owner karena ada kasus dimana si agile team sedang mendevelop katanya manufacturing lalu setelah 3 iterasi walaupun fungsional prototipnya itu sudah jadi tapi safety nya kurang bagus nah padahal itu harus di install untuk dirilis selanjutnya untuk mendapatkan early feedback dari client, product owner meminta team untuk mendeliver si minimum payable product itu yang pertama yang harus di concern adalah si safety feature otomatis kalau lihat disini ya install safety feature and enhancement on the prototype and deliver it to the client bisa itu salah satunya install the safety feature only on the prototype and deliver it to the client kalau pengen cepat sih minimum payable product dan concern itu safety feature sih atau C deliver the prototype to the client in its current condition as it's already functional atau D install the enhancement only on the prototype and deliver it to the client jawaban yang paling possible adalah yang terbaik disini to install the safety feature only on the prototype and deliver it to the client jadi tidak safety feature and enhancement of copy type sejawaban A sebenarnya ideal tapi kalau MPP itu harus cepat ya itu pasti kalau yang A itu bukan MPP emang produk sudah jadi jadi kalau memang MPP jawaban yang terbaik adalah si B safety feature feature only on the prototype and deliver it to the client jawabannya B oke oke next selanjutnya si 75 you work as a project manager for an organizational that has a directive type of the project management office ada punya PMO katanya the PMO require you to the document relevant information in the lesson learned register what is the main purpose preparing the documentation dan Anda bekerja sebagai untuk project manager di organisasi yang memiliki direktif PMO dan PMO Anda require memerlukan dokumen yang relevan informasinya untuk lesson learned register apa tujuan utama dari mempersiapkan lesson learned register tersebut kita lihat to enable ongoing improvement product services and process lesson learned register atau to capture issue bukan bukan capture issue total to ensure quality bukan tidak berubah dengan quality to satisfy requirement PMO ini memang salah satunya si ide itu tapi kalau lihat ke the main reason nya untuk lesson learned register adalah to enable ongoing improvement of product services and process oke selanjutnya di 76 project manager is leading project with predictive life cycle detail plans were provided by the requesting organization before the start of the project project manager memimpin project dengan predictive life cycle plan sudah didetailkan di mana untuk memprovide request organisasi request sebelum dimulainya project what will be the focus project manager apa yang menjadi fokus dari project manajernya terhadap predictive life cycle yang mana itu detail plan nya untuk provide organisasi apakah A controlling schedule by successfully adding functionality untuk the deadline is rich atau controlling scope to meet schedule and budget B itu jawaban yang betul apa itu kita lihat dulu C D ya determine the scope before the start of each iteration each iteration itu adaptive atau agile jadi tidak berhubungan dengan ini D revising cost and time estimate as the project team understanding of the product increase revising revising itu berarti merubah mengganti cost dan time estimasi nya untuk project team yang understanding product increase jawaban yang terbaik adalah C B dengan mengontrol scope untuk sesuai dengan schedule dan budget fokus dari IPM untuk yang predictive flexible oke selanjutnya 77 project will use an adaptive approach to prepare plans develop the product and monitor progress initiating and closing process however will have to be managed traditionally due to the constraint imposed the organization in this hybrid environment the project manager decide to use information radiator jadi sebagaimana project manager akan menggunakan adaptive approach untuk mempersiapkan plan develop dan product untuk monitor progress dan inisiasi dan closing proses proses bagaimanapun will have to be managed tradisional due to the constraint imposed the organization sekatnya in this hybrid environment pada hybrid environment PM itu memutuskan untuk menggunakan information radiator tersebut untuk men displace project statusnya what is the most likely reason behind the project manager decisions apa alasan dibaliknya keputusan dari PM untuk menggunakan information radiator itu apakah A inform project stakeholder about the progress the team made during the latest iteration respective meeting itu bisa salah satunya tapi tidak hanya ke stakeholder saja kalau information radiator itu apakah B to communicate progress services drive continuous improvement activities and manage stakeholder expectations atau C to share information with prospective seller and explain the role and responsibility of the team and project stakeholder apakah D to document lesson learned throughout the project while preparing plan developing the product and monitor the progress kalau misalnya information radiator jawaban yang paling terbaik memang si B untuk mengkomunikasikan progressnya statusnya isunya drive continuous improvement activities and manage stakeholder expectations B 78 you are preparing the resource management plan for your new product development project Anda sedang mempersiapkan resource management plan untuk new product development project although collocation will be prepared meskipun collocasinya itu untuk collocasi itu menyatukan orang-orang lebih dipentingkan scrum team will consist akan berisi dari subject matter export from around the world dari seluruh dunia dan will need to collaborate in virtual environment jadi remote which which of the following element are least likely to be included in the resource management plan apa elemen di bawah ini yang setidaknya minimum terinclude terdapat di resource management plan apakah method untuk identifying team and physical resource for virtual environment apakah description of how when and by whom project information will be administered and disseminated apakah C training and development strategies for project team member that will operate in a virtual environment apakah guidance on how the virtual team will be acquired and the physical resource needed to support the team jawaban yang terbaik dari itu semua adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kapan dan project informasi apa yang memang diadministrasikan dan didiseminasi kalau ini hubungannya untuk virtual team tersebut karena agar komunikasi satu sama lain dan project progressnya juga tetap jalan kalau yang A itu mirip-mirip nih to method identifying quantifying team and physical resources nah ini diarancinya di physical resources karena ini kan memang walaupun ada for virtual environment harusnya tidak ada physical resources quantifying for virtual environment saja training and development strategies for project team member that will operate ini juga tidak berhubungan mereka sudah subject matter expert tidak perlu training dan development lagi guidance on how virtual team are and physical resource nah ini kata-kata ada physical lagi jawaban yang terbaik memang C description how when and by whom the project information will be administrate and disseminate 79 you are in the process of leading and performing the work as outlined in the project management plan as part of this process you have successfully inspired and motivate your scrum team through servant leadership to produce project deliverable at a rapid pace katanya sebagai hasilnya project trending meet and exit performance measurement baseline what activity might you need to perform as part of this process apakah seeking approval for the project charter apakah implementing approved chance request apakah identifying comprehensive list of the project stakeholder apakah D facilitating daily stand-up meeting apakah A kita pilihnya dua nih archiving project information for future use by the organization kalau lihat disini dilihat nih kita lihat skimming lagi you are in the process of leading performing walk as part of the process you should be inspired project scrum team jadi ini adalah scrum team project trending sesuai automate unit to performance and process yang kalau scrum team seeking approval tidak berhubungan identifying comprehensive jika tidak berhubungan predictive semua archiving information juga predictive jawaban yang terbaik memang implementing approach chance request karena kalau ada perubahan scrum itu similar with the changes jadi memang B atau dan satu lagi facilitating the daily stand up meeting B dan D nomor 80 to determine the project need and structure untuk mendeterminasi kebutuhan project dan strukturnya project manager has had several meeting with the project sponsor and some of the key stakeholder project manager memiliki beberapa meeting pada project sponsor dan beberapanya untuk key stakeholder as a result sebagai hasilnya project manager has completed the development apa dokumen menyelesaikan development dari dokumen yang di describe atau dijelaskan di project propose quantifiable kriteria yang mana harus sesuai dengan project dan key deliverable what should the project manager do next apa project manager do next selanjutnya ini do next setelah dia meet by the project quantified project must be made by project and key deliverable apakah get approval for the document develop project management plan develop project charter identity stakeholder and analyze perlu dipahami bahwa dia kita lihat apakah dia sedang menyiapkan dokumen nah ya kebutuhan project dan strukturnya katanya game super meeting project sponsor and key deliverable ini pada fase inisiasi ini sebagai hasilnya project manager mengcomplete development of project describe on the purpose quantified criteria to band by project and key deliverable ini lagi dia lagi develop project charter setelahnya ya untuk mendapatkan approve dari dokumen tersebut atau approve dari project charter tersebut jawabannya adalah si A bukan stakeholder bukan do next kan ya kalau C ini develop project charter justru dia lagi ngerjain project charter atau yang C itu jadi bukan itu jawabannya B develop project management plan ini terlalu jauh sebelum ke project management plan adalah di approve dulu jadi jawabannya adalah A get approval for the document oke sampai dengan nomor ini kita recording off dulu terima kasih teman-teman terima kasih Terima kasih.